Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir Di video kali ini saya akan membagikan resep ongol-ongol labu kuning Yang ini rasanya enak, manis, gurih dan kenyal Selain itu cara membuatnya juga sangat mudah, bahan-bahannya juga sangat mudah didapat Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan resepnya, simak terus sampai akhir ya Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Terima kasih Ini dia bahan-bahannya, silahkan dicatat ya Nah langkah pembuatannya, saya mau masukkan labu kuning yang sudah dikukus ke dalam blender Kemudian gula putih, garam dan vanili bubuk Kemudian masukkan santan Ini di blender sampai halus Kemudian masukkan tepung tapioca Kemudian ini dihaluskan lagi Nah ini sudah halus ya teman-teman Ini akan saya pindahkan ke dalam wadah Nah seperti ini ya teman-teman, ini supaya lebih mudah Kemudian ini kita isi cetakannya Sampai penuh Nah cetakannya sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak ya teman-teman Supaya nanti tidak lengket Nah ini dapatnya kira-kira 25 buah ya teman-teman Masih ada sisa sedikit Ini saya mau isi ke dalam cetakan yang mawar Nah ini siap untuk dikukus Siapkan kukusan, ini airnya sudah mendidih ya teman-teman Ini dikukus selama kurang lebih 20 menit Untuk mengukusnya kita gunakan api sedang ya Jangan terlalu besar supaya nanti adonannya tidak meluber Nah jika teman-teman pakai kukusan biasa Tutup kukusannya di alasi dengan kain ya Nah ini saya akan kukus Nah setelah 20 menit Ini sudah matang ya teman-teman Ini adonannya mengembang Tapi nantinya akan turun lagi seperti ini Nah ini langsung saja kita keluarkan dan biarkan dingin Nah langkah selanjutnya kita akan kukus kelapa parutnya Pertama taburkan garam di atas kelapa parut Kemudian diaduk rata Kemudian ini akan saya kukus selama 10 menit Jangan lupa tambahkan daun pandannya ya Nah ini setelah 10 menit Kelapa parutnya sudah matang Nah ini dia teman-teman Kue ongol-ongolnya sudah dingin Ini langsung saja kita keluarkan dari cetakan Kalau saya cara mengeluarkannya seperti ini ya teman-teman Nah ini hasilnya sangat cantik ya teman-teman Ini bentuknya juga unik Kemudian ini kita simpan di atas kelapa parut Lakukan sampai semuanya selesai Nah ini yang bentuk mawar juga cantik banget ya teman-teman Jadi teman-teman bebas mau menggunakan cetakan yang bentuk apa Sesuaikan dengan kreativitas teman-teman masing-masing ya Nah setelah itu kita akan guling-gulingkan di atas kelapa parut Seperti ini Karena kue ongol-ongol biasanya dibalur dengan kelapa parut ya teman-teman Seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman Nah selain dibalur langsung Disini saya juga menggunakan cara seperti ini ya teman-teman Ini penampakannya jadi lebih cantik Nah ini yang langsung dibalur dengan kelapa Nah teman-teman bisa sesuaikan kreativitas masing-masing ya Maunya yang seperti apa Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Nah beberapa tadi saya sudah cicip juga ya teman-teman Jadi ini rasanya sangat enak Manisnya pas Gurih dari kelapanya juga sangat enak ya Selain itu teksturnya juga sangat lembut dan kenyal Nah teman-teman wajib banget coba cemilan satu ini di rumah ya Ini cara membuatnya juga sangat mudah Nah ini versi cetakan yang satunya lagi Ini juga cantik banget ya teman-teman Nah sekian video dari saya hari ini ya teman-teman Semoga video saya ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih